Pemirsa, kami laporkan hari ini 27 Maret 2023, hari Senin pada jam 3 pagi, 180 orang pengungsi atau warga rohinya terdampar di desa Matang Pelawi yang diantarkan oleh kapal. Kemudian kapal tersebut langsung meninggalkan lokasi terdamparnya para pengungsi tersebut. Dan kami laporkan juga jumlah pengungsi sementara yang ada datanya bersama kami adalah 184 orang, diantaranya 70 orang perempuan dan 20 orang anak kecil. Demikian kami laporkan, tambahan sedikit lagi adalah untuk sementara para pengungsi tersebut sudah dibawa atau dikumpulkan di masjid desa Matang Pelawi dan untuk penanganan pertama sudah diberikan bantuan berupa makanan dan air minum. Demikian kami laporkan, terima kasih. Berikut cuplikan video dari lokasi penampungan pengungsi tersebut. Ini adalah warga dari Myanmar atau rohinya yang datang di Kecamatan Perlak, desa Matang Pelawi, barusan terdampar sekitar jam 4 pagi tadi. Jumlahnya lebih kurang 184 orang. Informasi yang kami terima begitu. Bisa bahasa Inggris, you can speaking English? Tidak, Malaysia, Melayu, Indonesia, Melayu, Indonesia, lebih lagi tidak. Oke, silahkan. Diserat dulu ya. Ada yang mau disampaikan? Tolonglah, kamu berbicara. Ya. Saya nama Ayatullah. 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 Saya nama Abel Qasim. Saya dari Myanmar. Myanmar. Sekarang saya datang dari Bangladesh. Apa yang kamu ingin? Tidak, saya tidak dapat. Kamu ingin ke Malaysia atau ke Indonesia? Oh, saya di Indonesia bersebut. Saya bahwa ada banyak rancang kemuritvara untuk kembang 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 kemon. Kalau negara jelaskan saya nama di sini. Oke. Alisak adalah bahwa kita tidak nama kerja di張 perang kembang 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 kembang. Saya datang kembang 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 di wilayah. Terima kasih telah menonton